Shalom sahabat suara kasih, salam sejahtera bagi kita semuanya. Doa dan harapan saya, apapun masalah yang kita hadapi hari ini, biar kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Sebelum mendengarkan renungan malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat yang kami terima hari ini, serta untuk penyertaan dan perlindunganmu di sepanjang pagi ini hingga malam hari ini. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firmanmu, urapilah bagi setiap kami yang mendengarkan. Berikan kami Bapak pengertian dan hikmat daripadamu, agar kami dapat mengerti dan belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, Haleluya, Amin. Sahabat suara kasih, ayat bacaan firman Tuhan kita hari ini diambil dari kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 7. Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 7. Ada pun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, Tentulah Allah berfirman, Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon arah dan membuat cawat. Sobat Suara Kasih, Ed Memas Renungan Hari Ini terambil dari Yohanes 8.44 Iblislah yang menjadi Bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dustah, ia berkata atas gendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan Bapak segala dustah. Judul renung kita hari ini adalah Juru Selamat Yang Terindah Sahabat Suara Kasih, Kitab Kejadian tidak menyebut si ular di Taman Eden sebagai iblis. Barulah ketika kitab terakhir dalam perjanjian baru memperlihatkan sebuah dunia yang berkecamuk dengan kekerasan dan kesesatan. Alkitab mengaitkan langsung naga, ular, dan iblis atau satan. Namun kita mendapatkan beberapa petunjuk saat membaca kitab-kitab lainnya. Suara si musuh muncul di beberapa tempat yang tidak terduga. Desisan tuduhan karena kecemburuan muncul dalam pertemuan Allah dengan malaikat-malaikatnya. Namun tidak ada yang lebih menakjubkan daripada cara Tuhan Yesus menggunakan gambaran ular untuk menggambarkan karya keselamatannya. Sama seperti Musa meninggikan ular di Padanggurun. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sahabat Suara Kasih Dalam kisah Adam dan Hawa kita belajar tentang ancaman naib. Ular yang adalah iblis telah memperdaya mereka untuk memberontak kepada Allah dan membuat mereka memakan buah terlarang dalam keinginan untuk menjadi sama seperti Allah. Namun mengapa ular didengar? Apakah Hawa terpikat pada kata-katanya? Atau ada sesuatu yang menarik pada wujudnya? Alkitab mengisyaratkan bahwa iblis diciptakan maha indah. yang dikatakan di dalamnya SKL 28-12 Hai anak manusia ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya beginilah firman Tuhan Allah gambar dari kesempurnaan engkau penuh hikmat dan maha indah. Namun iblis jatuh oleh godaan yang sama seperti yang dipakanya untuk memikat Hawa. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Sobat Suara Kasih kini iblis memakai sisa-sisa keindahan yang dimilikinya untuk menipu kita. Ia berusaha agar manusia tidak bertumbuh atau menariknya jatuh ke dalam dosa seperti dirinya. Namun kita memiliki satu pribadi yang jauh lebih berkuasa di pihak kita. Kita dapat lari dan berlindung kepada Tuhan Yesus Kristus judul selamat kita yang terindah. Mari kita berdoa Sobat Suara Kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firmanmu yang sudah kami dengar pada saat ini. Bapak tolonglah kami agar dapat menimbang apa yang kami lihat dan yang kami dengar berdasarkan kebenaran firmanmu supaya itu menjadi petunjuk kami supaya kami tidak tertipu dan jatuh ke dalam dosa. Terima kasih juga Bapak karena oleh salibmu ada kemenangan di atas kejahatan. Saat ini juga Bapak kami mau berdoa bagi setiap kami yang sedang mendengarkan firmanmu sembuhkanlah bagi kami yang sedang sakit ya Bapak. Kuatkanlah jua kami yang sedang lemah. Lepaskanlah kami yang terikat dan terbelenggu oleh dosa dan kuasa kegelapan. Biarlah kuasamu yang memulihkan hidup kami ya Bapak. Kami juga mau berdoa Bapak pada masa pandemi saat ini. Pulihkanlah keadaan negara kami dan bangsa di dunia ini. Pulihkanlah juga hidup kami yang terkena dampak dari pandemi ini. Biarlah kami berada di dalam perlindungan dan penyertaanmu Bapak sehingga kami bisa terhindar dari hal-hal buruk yang terjadi pada masa pandemi saat ini. Terima kasih Bapak Inilah doa dan kerinduan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat suara kasih, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi hidup kita dan roh kurus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa dalam perlindungan kita yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.